Stadion utama Gelora Bung Karno dan konser Blackpink lagi diomongin sama banyak orang. Ini setelah Persija gak bisa pakai stadion ini buat menjamu Persib dalam lanjutkan Liga 1 pada 4 Maret 2023. Soalnya nih, lapangannya lagi disiapin buat konser Blackpink. Akun Instagram Blackpink pun dibanjiri komentar para pendukung Persija. Setelah itu, giliran akun Instagram Persija yang dihujani komentar dari fans Blackpink. Sebenarnya, panitia konser Blackpink memesan GBK lebih dulu ketimbang Persija. Karena memang, sistem bookingnya siapa cepat, dia dapat. Mereka mengeblok tanggal dari 2 Maret sampai 14 Maret. Pemesanannya pun bisa dilihat di website GBK. Lengkap dengan tarifnya, 450 juta per 12 jam untuk weekday dan 500 juta per 12 jam untuk weekend. Nah, jadwal pertandingan Persija versus Persib baru dikeluarkan pada 2 Januari. Dalam jadwalnya pun, laga itu tertulis digelar di Stadion Patriot Candra Baka, Bekasi. Bukan GBK. Kalau dilihat sejarahnya, sejak dibangun, GBK sudah jadi venue buat berbagai acara. Bukan cuma sepak bola. Selama ini, juga udah banyak konser yang digelar. Mulai dari One Direction, Guns N' Roses, sampai Raisa. Bahkan, GBK juga dipakai buat kampanye politikus. Jadi, apakah GBK cuma terbatas dipakai buat olahraga aja? Lalu, apakah konser di GBK menyalahi aturan? Simak selengkapnya di Kumparan. Terima kasih telah menonton!